Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR Oke teman-teman kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya Masih di seputar dunia pendidikan Khusus untuk kesempatan kali ini Kita akan berbagi informasi terkait dengan Bagaimana sih cara mengajukan bantuan ya Untuk PIP atau KIP ya Itu untuk program Indonesia Pintar Ataupun Kartu Indonesia Pintar Nanti disini kita akan membahas Ini pengajuan oleh siswa dan juga pengajuan oleh sekolah Dan tentunya ada beberapa hal yang harus Orang tua ataupun calon peserta didik baru ya Untuk siswa Itu ada beberapa data yang perlu diperhatikan Nah ini untuk batas waktunya kemarin Sudah ada edarannya ya Dari Pusat Layanan Pemilihan Pendidikan Kemediput Ristek Disini dijelaskan Terkait dengan pemotakiran data peserta didik Yang mana disini ada informasi ya Bahwa untuk pengusulan peserta didik PIP ya fase 1 Ini menggunakan data Dapudik Ini cap offnya adalah 10 Maret 2023 Jadi artinya Tentunya harus ada rekan-rekan ya Bagi siswa-siswi Yang memang dalam kategori tidak mampu ya Untuk melakukan pengusulan ya Siapa-siapa saja Siswanya yang layak untuk mendapatkan Bantuan program Indonesia Pintar Nah disini nanti mungkin kita akan membahas ya Bagaimana sih cara mengajukan bantuan PIP ya Program Indonesia Pintar Ataupun KIP ya Kartu Indonesia Pintar Di tahun 2023 ini Silahkan simak video ini sampai selesai ya Semoga informasi ini bermanfaat Nah tapi seperti biasa kita ingatkan dulu Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi Darbaru dari kita Baik kalau kalian suka membaca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita Masdiukade.com Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan Oke kita mulai ya Jadi bagaimana sih cara mengajukan bantuan ya Yang perlu digarisbawahi Tentunya pengajuan bantuan ini Tidak semua siswa mendapatkan bantuan ya Tetapi tidak ada salahnya Kita untuk mencoba Sehingga nanti kita bisa Mendapatkan bantuan Yang bisa digunakan untuk kegiatan sekolah Yang pertama disini untuk pengajuan bantuan ya PIP kita bagi menjadi dua kategori pengajuan ya Jadi nanti di kategori dua ini Yang pertama pengajuan oleh sekolah ya Sorry pengajuan oleh siswa Yang kedua disini ada pengajuan oleh sekolah Yang mana nanti ketika siswa ini sudah melakukan pengajuan ya Itu sekolah itu nanti menerima datanya ya Dan juga nanti sekolah ini akan melakukan pengimputan data ya Nah disini kita jelaskan dulu ya Dua kategori pengajuan PIP oleh siswa ya Yang pertama tentunya ini siswa ya Jadi pengajuan siswa Nah ini tentunya di dalam pengajuan Ini siswa ya tentunya terbagi menjadi dua kategori Yang pertama adalah siswa yang memiliki kartu bantuan ya Misalkan memiliki KIP, memiliki BKH, memiliki KPS, KKS dan sebagainya Atau kita lebih fokus Disini adalah siswa pemilik kartu Indonesia Pintar ya Atau KIP Nah dan tentunya disini ada data-data yang sudah terdata di DTKS ya Atau data terpadu kesejahteraan sosial Nah disini nanti ada beberapa berkasi yang dibawa ya Selain KIP ini untuk pengajuan nya ya Ada kartu keluarga, akte lahir dan sebagainya Ini untuk pengajuan data Terus kategori kedua ini adalah siswa yang tidak memiliki kartu bantuan ya Misalkan dia tidak punya KIP ya Tidak punya BKH, tidak punya KPS, tidak punya KKS ya Dan lain sebagainya ya Tetapi dia layak untuk diusulkan untuk mendapatkan program Indonesia Pintar Jadi siswa itu ada dua kategori ya Jadi ada yang memiliki kartu KIP dan juga ada yang tidak memiliki kartu KIP Lalu lantas bagaimana yang tidak memiliki kartu KIP Atau mungkin tidak memiliki kartu bantuan Tetapi dia layak untuk diusulkan PIP Nah namanya disini nanti ya Siswa bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa Atau menggunakan surat keterangan yatim atau piatu Atau mungkin dia berada di daerah konflik dan lain sebagainya Yang mana disini nanti ya Di dalam aplikasi ya Disini ada beberapa apa sih yang menjadi alasan ya Bahwa siswa ini layak untuk mendapatkan program Indonesia Pintar Atau bantuan PIP Ya misalkan ada daerah konflik ya Ada dampak bencana alam, ada kelebihan fisik Keluarga terpidana berada di LAPAS Atau mungkin dia pemegang kartu PKH, KPS, ataupun KKS Atau mungkin dia pernah dot-op karena tidak punya biaya untuk sekolah Dan mungkin dia masuk lagi ya Atau mungkin yang paling banyak disini ya Yang masuk dalam siswa miskin atau rekan miskin Nah disini ada yang terakhir Siswa layak PIP ya Misalkan dia karena yatim atau yatim piatu Atau mungkin dia berada di pantai asal atau di pantai sosial Jadi ini siswa tentunya ada yang memiliki Berarti bantuan dan juga tidak Nah berikutnya bagaimana sih cara untuk mengajukan PIP ya Ini oleh siswa Jadi bagaimana cara pengajuan bantuannya oleh siswa Nah yang pertama untuk pengajuan siswa ya Tentunya pengajuan ini melalui sekolah ya Jadi siswa-siswa yang memiliki kartu KIP KKS, PK, dan seterusnya Itu dia juga melalui sekolah Jadi siswa ya Siswa ini dia ke sekolah ya Dia dia ke sekolah Jadi siswa itu ke sekolah Nah tentunya Nah ini bagi pemilik kartu bantuan ya Tentunya digumpulkan salah satunya ya Atau mungkin punya semuanya Ini digumpulkan ya KIP-nya, PK-nya, KPS, KKS, dan lain sebagainya Nah ditambah dengan Apa namanya Ditambah dengan bukti pendukung ya Itu adalah kartu keluarga Akte lahir ya Mungkin ada yang minta ijazah dan sebagainya Jadi siswa datang ke sekolah Nah berikutnya Nah bagi siswa yang tidak memiliki kartu ya Jadi seperti yang sudah kita jelaskan di sebelumnya tadi Ketika dia tidak memiliki kartu-kartu ini ya Maka siswa bisa mengajukan bantuan ke sekolah ya Nah ini menggunakan apa? Bisa menggunakan salah keterangan tidak mampu ya Salah keterangan yatim piatu ya Bila ada di dalam konflik dan lain sebagainya Seperti yang sudah kita jelaskan di poin atas tadi Alasan layak PIP-nya itu apa? Itu dijelaskan ya Ini bagi yang memiliki kartu Dan ini yang tidak memiliki kartu Tentu perseratannya berbeda Paham ya? Jadi siswa datang ke sekolah Nah berikutnya Nah bagaimana cara mengajukan PIP-nya sekolah? Nah setelah siswa itu melakukan pengajuan ke sekolah Baru sekolah melakukan Nah ini ya Nah sekolah baru nanti akan mengiputkan datanya Jadi sekolah itu nanti Siswa-siswa siapa saja Yang melakukan pengajuan Yaitu di data direkap Dan dimasukkan ke dalam aplikasi ya Namanya Dapudik Nah yang perlu dipahami teman-teman adalah ini ya Jadi sekolah itu hanya mengajukan Sekolah itu hanya mengajukan Nah dapat dan tidaknya ini tergantung dari pusat Dari pusat labdik ya Atau pusat layanan pemilihan pendidikan Yang mana ini yang mengelola Dana bantuan PIP Paham ya? Jadi setelah siswa mengajukan ke sekolah Sekolah melakukan pengisian atau pengiputan data Baru nanti data itu akan dikirim melalui aplikasi Dapudik Paham ya? Nah terus berikutnya Nah disini Bagaimana sekolah itu melakukan pengajuan PIP ya Melalui aplikasi Dapudik di sekolah Ini karena siswa sudah melakukan pengumpulan data Baru sekolah melakukan pengiputan data di aplikasi Dapudik Atau data pokok pendidikan Nah nanti teman-teman ini sudah paham ya Jadi untuk SMK ya Ada aplikasi namanya aplikasi Dapudik ya Disini data pokok pendidikan Yang mana nanti di poinnya misalkan namanya A ya Misalkan ya disini Nanti disini ada beberapa pertanyaan Yang pertama Apakah siswa itu sebagai penerima KPS atau PKH Ini jika punya kartu ya Misalkan dia punya Apakah dia punya KIP ya Misalkan dia juga punya Apakah peserta didik tersebut Tetap akan menerima KIP Jawabannya iya Nah kalau dia punya KIP Punya KPS ataupun yang lainnya Maka datanya juga harus di inputkan ya Disini di datanya Maka disini dia di inputkan Kartu pendidikan sosial Disini ada nomor kartu Ada nama di kartu Tahun mulai tahun selesai Ini jika dia punya kartu KPS PKH Ataupun dia punya kartu KIP Ya dia punya kartu KIP Ya kartu program Indonesia pintar Ini juga di inputkan Yang kedua Bagi yang tidak memiliki kartu KIP Ya bagi yang tidak memiliki kartu Ya disini Apakah dia penerima KPS Dia jawabannya tidak Ya apakah dia punya KIP Dia juga jawabannya adalah tidak Nah apakah peserta didik tersebut Ini layak mendapatkan KIP Nah ini baru dia jawab iya Ya Nah alasannya apa Kok dia itu layak menerima KIP Ya salah satunya Seperti yang sudah kita jelaskan tadi Ya misalkan Dia berada di daerah konflik Dampak bencana Kelayanan fisik Ya keluarga terbidana berada di lapas Pemegang PKH KPS atau KKS Menah drop out Ya siswa miskin atau rentan miskin Yatim piatu Atau berada di pantai asun Atau pantai sosial Ini silahkan dipilih Misalkan siswa miskin Atau rentan miskin Nah berikutnya nanti Ya siswa Nah ini bisa mengecek datanya Ya melalui alaman PIP.com.id Jika nanti pengajuan di sekolah itu Sudah diterima pusat Dan dia sebagai penerima PIP Nanti bisa dicek Nah yang kedua Pengajuan dari sekolah tadi Dari aplikasi Dabur Diking nanti Nah sekolah Ya itu bisa mengecek juga ya Melalui alaman PIP.com.id Jadi sekolah login Nah ini sekolah login Ingat ya ini hanya Login sekolah ya Jadi yang bisa login adalah sekolah Nah di dalam login sekolah Ya di dalam ini Biasanya teman-teman Menyebutnya aplikasi sipintar ya Nah disini di PIP.com.id Ini operator ya Ataupun yang ditunjuk Untuk menangani PIP Disini ada menu Satu namanya Siswa usulan sekolah Jadi ketika siswa sudah Melakukan pengajuan ke sekolah ya Sekolah melakukan pengiputan data Dan nanti ketiga Nah ini nanti ada Namanya Pengusulan oleh Dinas Pendidikan ya Nah disini ya Dari Dinas Pendidikan Disini nanti Ini adalah usulan sekolah Ya disini ada tulisannya Usulan sekolah ya Usulan sekolah Usulan sekolah Dan tentunya Di setiap usulan ini Ada kotanya Ya sehingga Kembali lagi Jadi sekolah hanya mengajukan Nanti dapat dan tidaknya Itu adalah Di puslabik ya Atau pusat Layanan pembiayaan pendidikan Nah disini nanti teman-teman Ini dari sekolah sudah diusulkan ya Jadi siswa sudah ke sekolah Dan sekolah sudah melakukan Usulan sekolah Nah nanti disini Nah ini biasanya Yang hijin ini dapat ya Nah sudah diusulkan ya Ini juga sudah diusulkan Ini yang mengusulkan adalah Dinas Ya terus disini Nanti sudah dapat SK ya Sudah dapat SK seperti ini Berarti dia mendapatkan Sebagai penerima PIP Tapi kalau dia misalkan seperti ini ya Usulan sekolah saja Maka misalnya dia tidak dapat ya Karena mungkin bisa salah satunya Tidak memenuhi perseratan Ataupun mungkin ya Mungkin ada kuota yang terbatas Nah kalau sudah seperti ini ya Nah kalau sudah dapat ya Nanti Dinas ini juga melakukan Pengusulan datanya Jadi berjenjang teman-teman ya Jadi siswa mengajukan ke sekolah Sekolah melakukan pendataan Nanti sekolah nanti Datanya masuk ke Dinas Dinas melakukan pendataan juga Pengajuan berarti nanti di pusat Ya di pusat ya ini nanti yang menentukan ya Siswa itu mendapatkan Bantuan PIP Ataupun tidak Itu ya Dan terus ya ini Setelah semua diajukan Ini tinggal menunggu proses Penetapan siswa ya Penerima PIP oleh Bus Labdik Nah sekali lagi Yang perlu dipahami adalah Ingat ya Jadi sekolah itu hanya Mengajukan Jadi ketika ada siswa yang mengajukan Datanya ditampung Direkap Diajukan melalui aplikasi Dapodik Nanti disitu Dinas juga akan melakukan pengajuan Nah berikutnya Nah ini dapat dan tidaknya bantuan Ya artinya apakah dia nanti sebagai Penterima PIP Atau tidak Ini tergantung dari pusat ya Atau pusat labdik Artinya pusat layanan Pembayaran pendidikan Tetapi Bagi rekan-rekan ya Yang memiliki kartu KIP ya Pemiliki kartu KIP Ataupun yang Datanya sudah terdaftar Di DTKS ya Data Terpadu Kesejahteraan sosial Ini biasanya ya Kalau sudah terdaftar Di Punya KIP Dan juga terdaftar Di DTKS Ini Sangat besar kemungkinan Dia akan dapat Bantuan PIP Tetapi yang Yang tidak punya Tidak punya kartu bantuan Atau tidak terdaftar Di DTKS Ya bisa saja dapat ya Tetapi Banyak-banyak berdoa Semoga Kalian bisa mendapatkan Bantuan PIP nya Oke teman-teman ya Cukup sekian saja Nah ini perlu data-data Yang perlu kalian cek Di Dapodik kalian ya Tentunya Nik pastikan valid Ya nama Siswa Kelas NISN Tanggal lahir Layak PIP Nama Ibu Jenis Pekerjaan Penghasilan Dan seterusnya Ini pastikan Data kalian valid Jadi Antara Dapodik Dan juga Di Dukcapil Di Dapodik Dan Dukcapil Ini harus Sama Oke teman-teman Cukup sekian saja ya Informasi yang dapat Kami sampaikan ya Semoga informasi ini Bermanfaat Kita doakan Semoga Siswa-siswi Semua mendapatkan Bantuan PIP Sehingga bisa digunakan Untuk Melanjutkan pendidikan Yang lebih tinggi lagi Cukup sekian saja Teman-teman Informasi yang dapat Kami sampaikan Semoga bermanfaat Mohon maaf Jika ada salah kata Dalam memberikan Informasi dan penjelasan Kita berjumpa Kembali di video-video Berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh